Anda sudah pernah mendengar ikan bernama jendil? Nah, ikan ini merupakan ikan khas bengawan Solo. Lidia Wijaya akan mengajak Anda menelusuri sungai ini untuk menjala ikan jendil dan memasaknya menjadi botok dan garang asem. Berikut liputannya. Anda pernah mendengar ikan jendil? Kali ini, saya akan mengajak Anda berkenalan dengan ikan lokal khas bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur. Biasanya, ikan jendil muncul saat air sungai surut seperti ini nih. Pak Mustafa dan Pak Kusnoto mengajak saya menyusuri sungai terpanjang di Pulau Jawa. Asik! Cara menangkapnya, ikan dijaring dengan jalan nilon yang diberi pemberat di ujungnya. Jaring juga dioperasikan dengan tenaga manusia di perairan seperti sungai, waduk, danau, dan pantai berkedalaman setengah sampai 10 meter. Tangkapan kali ini, kami mendapatkan berbagai jenis ikan berkumis termasuk jendil. Selain di bengawan Solo, ikan jendil ini juga dapat dijumpai di sejumlah sungai mengalir di Pulau Sumatra. Wah, sayangnya setelah diangkat ke udara, mereka pada lemes kayak gini. Aduh. Nah, kalau memegang ikan jendil itu harus hati-hati. Dia sama kayak patin dan juga lelek. Ada patilnya nih sebelah sini. Dan tajam sekali beracun. Jadi harus hati-hati megangnya. Harus seperti ini. Saya pengen cobain nih, untuk melepar jalan ini. Oke, Pak. Ajarin ya, Pak. Saya penasaran menjaring ikan jendil nih. Satu, dua, tiga. Hap! Hati-hati saat menariknya ya. Jangan sampai ikan jendil keluar dari dalam jaring. Ya, saya belum berhasil menjaring ikan jendilnya. Saya tak boleh menyerah. Kali ini, saya harus berhasil menjaring ikan. Eh, kagak lagi. Ternyata menjaring ikan membutuhkan keahlian dan latihan agar mendapatkan ikan. Wih, lupayan juga hasil tangkapan hari ini. Yuk, hitung ikannya. Sortir ikan sesuai jenisnya. Lalu ikat seperti ini. Satu ikatnya bisa menggantung empat hingga tujuh ekor ikan. Hasil tangkapan ini tinggal dijual di pasar deh. Pak, saya bawa ke pasar ya, Pak. Iya, iya. Yeay, lumayan hari ini. Bisa dijual. Kepala. Yuk, ikut saya menjual ikan di pasar Bojonegoro. Sebelum dijual, ikan jendil dibersihkan dari kotorannya. Tujuannya, agar ikan tidak cepat busuk dan rasanya tidak pahit saat diolah nanti. Salah, salah ya? Oh, gitu. Aduh, licin banget. Jadi ini kotorannya dikeluarin. Jangan sampai putus. Nanti kalau putus bisa bau ikannya. Wih, susah. Eh, eh. Ibu ini mau mengolah ikan jendil menjadi apa ya? Wah, ibu mau diborong semua nih. Mau bikin apa? Mau dibotok sih, sepertinya. Botok. Saya boleh ikutan ya, ibu ya. Pengen tahu cara buatnya. Iya, ibu. Eh, ibu, saya bawa ibu. Asik, saya dapat kesempatan belajar membuat bortok. Ini dia bahan membuat bortok ikan jendil. Oke, sekarang kita akan membuat bumbunya. Ayo, ibu ya. Bumbunya terdiri dari garam, ketumbar, cabai, bawang, kerempah, kemiri, dan daun jeruk yang dihaluskan. Tak lupa, tambahkan tomat. Lalu, bagi dua bumbunya ya. Nah, ini bumbunya dibagi dua untuk menghasilkan warna yang berbeda. Kalau yang punya ibu nih, mau dikasih warna hitam pakai warna alami, yaitu keluar seperti ini. Ayo, ibu. Agar berwarna hitam, bumbu ditambahkan keluar. Sebagian lagi, bumbu ditambahkan cabai merah untuk menghasilkan warna merah. Beri santan pada bumbu agar bortok menjadi lebih gurih ya. Lalu, campur ikan jendilnya. Kemudian, bungkus dengan daun pisang dan kukus sampai matang. Oke, ditunggu sampai 30 menit. Yeay, udah jadi nih. Botok ikan jendil. Lanjut, buat menu kedua. Garang asam jendil. Tumis bawang, cabai rawit, dan mengkuas hingga harum. Tak lupa tomat, air, dan masak sampai mendidih. Nah, masakan garam asam ini kurang lengkap kalau nggak pakai bumbu ini. Jadi, terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunyit. Ditambah juga dengan asam jala. Kita masukkan. Agar lebih gurih, masukkan garam. Lalu, masak ikan jendil sampai matang. Yeay, udah jadi nih. Garang asam ikan jendil. Untuk menikmati ikan bengawan Solo, saya mengajak Dewa dan Diana makan bersama di Kedung Mawar. Kedung Mawar merupakan wisata alam di tengah kawasan hutan jati di Kabupaten Bojenegoro, Jawa Timur. Sosana Astri dan kesejukannya membuat saya makin semangat menyatap olahan ikan jendil ini. Saatnya makan. Jadi, secara teksturnya ini, ikan jendil mirip sama patin. Jadi, lembut sekali. Nah, bedanya, ikan jendil tidak terlalu banyak lemak seperti patin. Hmm, itu luar biasa enak rasanya.